Jiwa Ilahi Tingkat 1 Manusia memiliki tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisik. Di alam Dozun, seseorang tidak menyempurnakan Doki melainkan jiwanya. Namun, jiwa Dozun memiliki kekuatan magis dan juga dikenal sebagai jiwa dewa. Jiwa setiap kultifator akan dimurnikan ketika mereka menerobos ke alam Dozun. Tergantung pada bakat dan peluang seseorang, jiwa ilahi awal yang dimurnikan akan sangat berbeda. Yang paling umum adalah jiwa dewa yang persis sama dengan manusianya. Jenis jiwa ilahi ini memiliki potensi paling rendah. Hampir mustahil baginya untuk menerobos keranah Dozeng di masa depan. Selain itu, ada berbagai macam binatang, pedang, pedang, pemandangan, dan ratusan jiwa dewa lainnya. Jiwa ilahi yang telah dimurnikan Ningki persis sama dengan tubuh aslinya. Namun, itu bukanlah tubuh asli manusia. Sebaliknya, itu adalah tubuh asli keturunan Titan pemusnahan dunia yang telah kembali ke sumbernya. Di belakangnya, raksasa setinggi 6 meter muncul. Seluruh tubuhnya dipenuhi otot yang menonjol, dan ketiga pupilnya bersinar seperti bintang di alam semesta yang gelap gulita. Penampilan jiwa dewa ini praktis diukir dari cetakan yang sama dengan tubuh sejati Titan miliknya, kecuali sedikit perbedaan di tangannya. Ningki melepaskan Little Six ketika dia merasakan bahwa Little Six sepertinya memanggilnya. Keturunan Titan pemusnahan dunia Little Six memandang jiwa dewa di belakang Ningki dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Tak disangka kamu bisa memurnikan jiwa dewa Titan pemusnahan dunia setelah menerobos ke alam Dawsun. Ningki tersenyum dan berkata, bagaimana potensi jiwa ilahi seperti itu? Berapa peringkat garis keturunan-keturunan Titan pemusnahan dunia di saman kuno? Ekspresi Little Six agak suram. Sulit untuk mengatakan mengenai potensinya. Bagaimanapun juga, menjadi seorang suci tidak dapat dihindari. Menjadi seorang Dawdi juga bukanlah sebuah masalah besar. Apakah ia dapat menerobos kerana Dawdi akan bergantung pada sedikit keberuntungan? Namun, bagiku di sekitar, Anda dapat yakin. Adapun peringkat keturunan Titan pemusnahan dunia di zaman kuno, sulit untuk mengatakan. Petik 2 Ningki berkata dengan heran, sulit dikatakan. Bukankah kamu mahatahu dan mahatahu? Si kecil enam memutar matanya. Suku Titan sama tuanya dengan suku Sky Dragon kuno. Meski belum pernah ada ahli yang bisa berdiri bahu-membahu dengan suku Sky Dragon, bahkan saya tidak tahu asal-usul mereka. Ada seratus garis keturunan di suku Titan. Garis keturunan memiliki kemampuan khusus tersendiri. Garis keturunan-keturunan Titan pemusnahan dunia berada di peringkat 30 teratas. Ini bukan yang terbaik, tetapi dianggap rata-rata. Tingkat menengah ya. Ningki sudah sangat puas. Garis keturunan Titan sudah menjadi yang terbaik di antara puluhan ribu garis keturunan, dan keturunan Armageddon Titan adalah garis keturunan tingkat menengah di antara ras Titan. Dibandingkan dengan periode waktu ini, dia sudah tak terkalahkan di garis start. Mungkin hanya di tempat yang disebutkan oleh Little Six, yang mencoba menjadi penguasa dunia ini, akan ada orang jenius yang lebih kuat darinya. Setelah itu, Ningki menguji kekuatan jiwa Dewa Titan. Karena terbentuk dari tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisik, Ningki dapat mengendalikannya dengan bebas. Itu seperti lengannya sendiri. Dengan satu pemikiran, dia bisa memindahkannya. Kekuatan setiap pukulannya cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Namun, ada batasan seberapa jauh dia bisa melangkah. Dia tidak bisa terlalu jauh dari tubuh utamanya. Ketika jiwa ilahinya terbang sekitar 500 li, Ningki merasa hati dan pikirannya tidak cukup kuat. Dia harus membuat jiwa sucinya segera terbang kembali. Setelah menembus Dohzun bintang satu, kekuatan bertarungku telah melonjak lebih dari 10 kali lipat. Ditambah jiwa dewa titan, yang sekuat aku dan bahkan lebih lincah, kekuatan bertarungku tidak sesederhana satu tambah satu. Tidak heran bahkan seribu puncak Dohzun mengalami kesulitan menandingi Dohzun bintang satu. Kekuatan jiwa ilahi saya sudah memiliki arti kemampuan magis. Kamu punya cukup banyak batu pemurnian dewa, kan? Jika Anda ingin memiliki pencapaian yang lebih tinggi dan landasan yang lebih kokoh setelah menjadi Dohzun, Anda dapat menggunakan batu pemurnian dewa untuk memurnikan jiwa dewa Anda. Puncak Dohzun dari zaman kuno memiliki jiwa dewa setinggi 10 ribu kaki. Satu bintang tingginya seribu kaki. Ini adalah batasnya. Tentunya jika ingin bermalas-malasan bisa mengabaikan batasan tersebut dan langsung melakukan terobosan. Namun, jiwa ilahi Anda mungkin tetap sama setelah Anda menjadi puncak Dohzun, yang tingginya hanya 20 kaki. Enam kecil mengingatkan. Apa? Menggunakan batu pemurnian dewa untuk memurnikan jiwa dewa seseorang. Puncak jiwa dewa Dohzun setinggi 10 ribu kaki. Wajah Ningki menunjukkan ekspresi terkejut. Batu pemurnian dewa adalah batu dewa spiritual yang disebutkan oleh sistem. Itu sebenarnya digunakan untuk memurnikan jiwa dewa Dohzun. Pantas saja para Dohzun di wilayah Suan Timur jarang menggunakan jiwa dewa mereka. Ini karena para praktisi di wilayah Suan Timur kemungkinan besar tidak menyadari masalah ini. Di sisi lain, batu dewa spiritual tingkat rendah di benua Lingwu dan tanah terlarang tulang layu telah menjadi mata uang yang beredar. Itu disebut batu pemurnian dewa. Inilah mengapa mereka memiliki kemampuan jiwa ilahi yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Zhongli Huatian adalah seorang jenius yang tiada taranya. Sebagai puncak Dohzun, jiwa dewa yang dimilikinya hanya setinggi seribu kaki. Menurut apa yang dikatakan si kecil enam, aku bisa memurnikan jiwa dewa setinggi seribu kaki saat aku menjadi bintang satu. Dohzun, bukankah itu cukup untuk menandingi Zhongli Huatian? Ningki bertanya dengan kaget, semua Dohzun dapat memurnikan jiwa dewa setinggi 10 ribu kaki. Si kecil enam memandang Ningki seolah-olah dia sedang melihat orang idiot, Tentu saja tidak. Jiwa dewa sampah tingginya paling banyak seribu kaki. Jiwa ilahi dibagi menjadi sembilan tingkatan. Kelas sembilan adalah yang terendah dan kelas satu adalah yang tertinggi. Anda tidak perlu tahu apa yang ada di atas kelas satu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa roh titan Anda adalah jiwa dewa kelas satu dan Anda akan memiliki kesempatan untuk menerobos di masa depan. Jadi begitulah. Ningki menghela nafas lega. Dari kelihatannya, bahkan jika seseorang ingin memurnikan jiwa dewa puncak, itu tidak akan mungkin terjadi karena potensi jiwa dewa mereka tidak terlalu tinggi. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia memiliki jiwa dewa kelas satu. Ningki awalnya berencana menjual 1.300 lebih batu pemurnian dewa tingkat rendah di tas spasialnya ke sistem dengan imbalan koin pembunuh naga. Namun, dia berubah pikiran. Tidak peduli berapa banyak koin pembunuh naga yang dia miliki, itu tidak cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Dari kelihatannya, kamu seharusnya tidak tahu cara memurnikan batu pemurnian dewa, kan? Baiklah, biarkan naga langit kecil enam yang agung mengajarimu beberapa gerakan lagi. Si kecil enam memandang Ningki dengan bangga. Setelah itu, dia mengajari Ningki metode untuk menyerap batu pemurnian dewa dan memurnikan jiwa dewa. Menurutnya, ada banyak cara untuk menyerap batu pemurnian dewa. Metodenya dapat meningkatkan efisiensi dan menghilangkan kotoran di batu pemurnian dewa, sehingga kualitas jiwa dewa menjadi lebih tinggi. Ningki mengalihkan pandangannya kekejauhan dan menatap sukincing dan yang lainnya. Akhirnya, pandangannya berhenti pada si men lanshan. Sambil tertawa dingin, dia menghilang dari tempat aslinya. Tempat pelatihan budidaya tingkat rendah. Ningki duduk bersila, memegang batu pemurnian dewa kelas rendah berukuran standar di masing-masing tangannya. Jiwa ilahi titan setengah nyata dan setengah ilusi, menyelimuti tubuh Ningki, posturnya persis sama dengan Ningki. Setelah itu, dua potong batu pemurnian dewa tingkat rendah meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, akhirnya berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, jiwa ilahi tampaknya jauh lebih padat dan meluas beberapa inci. Ningki membuka matanya dan sedikit mengernyit. 762 Menurut Little Six, orang biasa memerlukan setidaknya 30 hari untuk memurnikan dua batu pemurnian dewa berukuran standar. Beberapa ras dengan bakat luar biasa bisa langsung menelan dan memurnikannya, seperti ras naga, yang memerlukan 7 hingga 8 hari. Sedangkan bagiku, aku hanya membutuhkan waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh melalui teknik pemurnian roh kuno, miliknya, yang jauh lebih cepat. Orang ini memang berguna dan bukannya tidak berguna. Jika seseorang memiliki jiwa ilahi tingkat 9, batas setiap bintang adalah 100 kaki. Kemudian, menggunakan seni pemurnian roh tingkat terendah untuk menyerap batu pemurnian dewa dan memadatkan jiwa ilahi, proses ini akan memakan waktu lebih dari 30 bertahun-tahun. Ningki sudah tinggal di tempat latihan kelas rendah selama sebulan. Selama bulan ini, dia telah menggunakan 1300 batu pemurnian dewa. Rohnya baru mencapai ketinggian 100 kaki, tidak lebih atau kurang 1 inci. Selanjutnya, aku akan membutuhkan batu pemurnian dewa dalam jumlah besar agar rohku dapat mencapai batas douzun bintang 1, 1000 kaki. Pada saat itu, kekuatan rohku kemungkinan besar akan jauh melebihi tubuhku sendiri dan aku akan mampu bertarung melawan puncak douzun. Ningki meninggalkan tempat latihan kelas rendah. Sebulan telah berlalu di dalam, tetapi hanya satu hari telah berlalu di dunia luar. Dia melihat lebih dari 10 naga kuno awan ungu dengan aura peringkat 8 ke atas di tempat kematian Hansan. Sedangkan yang lainnya, sepertinya mereka sudah pergi. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Kota Ziksu. Permukiman kumu. Markas besar geng 7 misteri. Uh, aku khawatir tetua agung mati bersama Hansan dalam ledakan itu. Namun, ini juga bagus. Karena si Menkong ingin merekrut kita, kita akan menurutinya. Dengan klan si Men sebagai pendukung kita, musuh kita akan melakukannya. Tidak berani bertindak sembarangan karena ekspansi kami yang pesat selama periode waktu ini. Kiao Wan duduk di ujung meja dan menghela nafas. Penatua Zhou dan Penatua Li mengangguk ketika mereka mendengar ini dan berkata, apa yang dikatakan pemimpin sekte masuk akal. Hanya ekspresi Zhao Bao yang sangat tenang, seolah dia tidak sedih karena kematian Ningki. Kiao Wan melirik Zhao Bao, jejak ejekan muncul di matanya. Namun, dia berpura-pura berkata, Penatua Zhao Bao, jangan terlalu sedih. Saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan dekat dengan Penatua tertinggi, tetapi mohon bergembiralah dan bersiaplah untuk menyambut Tuan baru kita. Sudah hampir waktunya, kepala pelayan si Menkong akan segera datang, kan? Selama periode waktu ini, Ningki praktis menjadikannya boneka dan diam-diam sibuk melakukan sesuatu dengan Zhao Bao. Sebagai pemimpin geng tujuh misteri, Kiao Wan tidak menunjukkannya di permukaan, tetapi hatinya sangat tidak puas. Kematian Ningki benar-benar membuatnya menghela nafas lega, dan dia bahkan diam-diam terkejut. Mendengar kata-kata Kiao Wan, Zhao Bao tersenyum dan berkata, Saya khawatir Tetua Agung tidak akan mati begitu saja. Elder Zhao, budidaya Grand Elder memang tinggi. Sebelumnya, kami berpikir bahwa dia hanya berada di puncak kelas Dohwang. Tidak disangka dia sebenarnya berada di puncak kelas Dohsong. Membunuh murid-murid dalam dari kelas Dohwang. Sekte Rusa Merah semudah membunuh ayam. Namun, jika dia masih hidup, dia seharusnya sudah kembali bersama kita. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa dia pasti tidak jauh ketika Ziyun Han San meninggal dan dengan polosnya tersapu. Kedalam ledakan besar yang sebanding dengan serangan dari Dohseng. Penatua Zhou menganalisis. Penatua Li mengelus jenggotnya dan mengangguk. Zhao Bao tertawa dingin di dalam hatinya. Mereka mungkin tidak tahu, tapi dia tahu bahwa semua ini adalah rencana Ningki. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Ningki memintanya untuk memperhatikan keberadaan Ziyun Han San, ledakan itu kemungkinan besar adalah ulah Ningki. Jika ini masalahnya, mengapa Ningki menempatkan dirinya dalam bahaya dan meledakkan dirinya sendiri? Zhao Bao jelas tidak mempercayainya. Pelaporan, butler Simen Kong dari klan Simen telah tiba. Ayo pergi dan sambut dia. Kyao Wan berdiri dan berjalan keluar pintu. Di luar, Simen Kong berdiri dengan tangan di belakang punggung bersama sekelompok bawahan. Di sampingnya berdiri satu-satunya Serigala, Ji Wendong. Matanya terus-menerus menyapu kelompok Kyao Wan seolah sedang mencari Ningki. Di mana kakekmu? Simen Kong bertanya dengan acuh tak acuh. Melapor kepada penatua Simen Kong, Ningbaixuan telah tewas dalam ledakan di pegunungan Taihang. Kyao Wan menangkupkan kedua tangannya dan menjawab. Itu tidak benar. Bukankah dia mati di tangan Tuan Muda? Simen Kong tiba-tiba menyadari. Kyao Wan dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum Kyao Wan menjelaskan secara pribadi. Anak itu menyembunyikan budidayanya. Apakah dia seorang Grandmaster Puncak? Maka bisa dimengerti kalau dia bertahan dari serangan Tuan Muda. Simen Kong mengangguk. Kalau begitu, kamu harus tahu kenapa aku ada di sini hari ini. Mulai sekarang, Ji Wendong akan menjadi pemimpin Geng 7 Misteri. Kamu bisa menjadi wakil pemimpin. Di masa depan, bekerja keras untuk klan Simen, dan aku tidak akan lupa memberimu hadiah. Terima kasih, penatua Simen. Kyao Wan sangat gembira. Dia tahu bahwa Simen Kong akan mencopotnya dari posisi pemimpin Geng, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dipromosikan menjadi wakil pemimpin. Itu setengah peringkat lebih tinggi dari, tetua, yang dia duga. Salam, pemimpin Sekte Ji. Kyao Wan membungkuk pada Ji Wendong. Penatua Zhou dan Penatua Liburu-buru mengikuti di belakang. Ji Wendong menganggup dengan arogan, tapi matanya menatap ke arah Zhao Bao. Zhao Bao. Kyao Wan berteriak dengan tegas. Jika kamu tidak mau membungkuk, tidak apa-apa. Keluar dari Geng 7 Misteri. Ji Wendong berkata dengan acuh tak acuh. Salam, Ji. Zhao Bao membungkuk tak berdaya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seseorang tiba-tiba berlari ke dalam ruangan dengan panik. Tolong, tolong, tolong. Melihat anggota Geng yang gagap itu, Kyao Wan ingin memukulnya sampai mati. Pemimpin Sekte ada di sini. Jika ada sesuatu, laporkan saja padanya. Dia menunjuk Ji Wendong. Anggota Geng itu menganggup dan berjalan di depan Ji Wendong. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, melapor kepada pemimpin Sekte, seseorang melihat Tetua Agung kembali. Dia sekarang berada di ujung jalan dan akan mencapai altar utama. Apa? Semua orang kaget saat mendengar ini. Aku tahu itu. Wajah Zhao Bao menunjukkan sedikit kegembiraan. Yang Agung belum mati, tapi itu tidak masalah. Mulai hari ini dan seterusnya, saya bukan lagi pemimpin Sekte dari tujuh Geng Misteri. Biarkan dia dan Ji Wendong bertengkar. Setelah Kyao Wan pulih dari keterkejutannya, wajahnya menunjukkan ekspresi tenang. Penatua Simen, bagaimana menurutmu? Ji Wendong memandang Simen Kong. Sejak dia mengetahui bahwa Ningki adalah puncak Dozong, Ji Wendong tidak lagi berencana untuk membalas dendam secara pribadi. Simen Kong adalah Dozun bintang satu. Dengan kekuatannya, dia bisa menghancurkan puncak Dozong dengan satu jari. Haha, ayo keluar dan lihat. Aku ingin melihat puncak seperti apa yang bisa lepas dari telapak tangan Tuan Muda Dozong. Simen Kong tertawa dan memimpin dengan berjalan keluar. Di luar altar utama, banyak pasang mata yang terkejut berhenti pada Ningki. Setiap kali Ningki melewati mereka, mereka akan menangkupkan tangan dan memanggilnya Tetua Agung. Orang-orang ini adalah anggota geng tujuh misteri saat ini. Mereka juga pernah ke Pegunungan Taihang. Tidak ada orang yang tidak mengenali Ningki. Di sisi lain, Simen Kong, Ji Wendong, Kiao Wan, dan yang lainnya berdiri di pintu masuk altar utama. Mata mereka seperti pedang saat mereka menembak ke arah Ningki. 763. Ini sangat hidup. Ningki berjalan di depan semua orang dan tersenyum. Ji Wendong tanpa sadar mengepalkan tinjunya saat dia menatap Ningki dengan kebencian di matanya. Tetua Agung. Zhao Bao menangkupkan tangannya dengan ekspresi gembira. Iya. Ningki menganggup dan menatap Kiao Wan dan yang lainnya, menyadari bahwa mereka menghindari tatapannya. Ning, Beik Suan, mengapa kamu tidak berlutut dan menyapa Senior Simen Kong? Ji Wendong tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci maki. Senior Simen Kong. Hanya satu bintang douzun. Kemampuan apa yang dia miliki untuk memanggilku sebagai orang yang lebih tua? Ningki bertanya sambil tersenyum tipis. Hai. Semua orang tersentak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Hanya karena dia adalah puncak douzun. Hanya satu bintang douzun. He he, sudah lama sekali tidak ada orang yang berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Simen Kong tersenyum ringan. Dia dengan hati-hati memandang Ningki dan tersenyum tipis. Sebelumnya, Tuan Muda mengatakan bahwa jika Anda dapat menahan serangan telapak tangan darinya, dia akan membiarkan masa lalu berlalu. Orang tua ini secara alami akan mematuhi kata-kata Tuan Muda. Namun, tidak pantas bagi tujuh sekte mendalam untuk memiliki A Grand Elder saat ini. Adik laki-laki bisa menjadi anggota biasa sekte tersebut. Anggota sekte biasa. Bukankah dia lebih rendah dari kita? Beberapa Junior Hallmaster memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Maaf, tapi tolong kembalilah dan beritahu Tuanmu bahwa tujuh geng mendalam tetaplah tujuh geng mendalam. Jika dia keberatan, suruh dia datang menemui saya secara pribadi. Ningki berkata dengan ringan. Berani sekali kamu. Saat ini, saya adalah pemimpin dari tujuh sekte mendalam. Ji Wendong berteriak. Kemudian, dia melihat ke arah Simen Kong dan berkata, Senior Simen Kong, anak ini pengkhianat. Tolong tekan dia. Apakah kamu berani mengulangi apa yang baru saja kamu katakan? Mata Simen Kong tiba-tiba menjadi dingin. Oh, kenapa aku tidak berani? Apakah anda yakin ingin mendengarnya lagi? Ningki tersenyum, dan hantu setinggi sepuluh kaki muncul di belakangnya. Jiwa ilahi. Kiao Wan berteriak ketakutan. Semua orang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ini adalah satu-satunya cara mereka dapat melawan tekanan besar dari jiwa ilahi titan. Kamu adalah seorang douzun. Wajah Simen Kong menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia telah menjadi douzun bintang satu selama lebih dari 60 tahun. Rohnya hanya setinggi tujuh puluh kaki ketika dia melepaskannya. Itu 30 kaki lebih rendah dari Ningki. Mata Ji Wendong terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia benci memiliki kultivasi yang jauh melebihi puncak kelas douzun. Dia telah mencapai level douzun bintang satu. Dari kelihatannya, dia tampak lebih kuat dari Simen Kong. Tetua agung sebenarnya adalah seorang douzun. Zhao Bao sangat gembira. Banyak anggota tujuh misteri sekte juga terkejut. Meskipun kultivasi dirimu yang terhormat sangat mendalam, dibandingkan dengan tuan muda, kamu masih seperti langit dan bumi. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menyinggung klan Simenku? Simen Kong mengerutkan kening. Enyahlah. Ningki tersenyum tipis. Anda, sombong sekali. Simen Kong sangat marah. Tiba-tiba, pagoda tujuh lantai muncul di belakangnya. Setiap lantai panjangnya 10 meter, dan masing-masing tujuh lantai panjangnya 20 meter. Roh humanoid adalah roh yang paling lemah. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong. Simen Kong mencibir. Jiwa ilahi yang berbentuk manusia. Beraninya serangga musim panas berbicara tentang S. Ningki tersenyum dengan jijik. Aku akan memberimu tiga napas waktu untuk keluar dari tempat ini. Kamu tidak diperbolehkan memasuki tempat ini di masa depan. Jika tidak, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Tiga napas waktu. Hahaha, kalau begitu, biarkan aku yang tua ini melihat kemampuan apa yang kamu miliki. Simen Kong sangat marah hingga dia mulai tertawa. Pertarungan hebat antara keduanya akan segera terjadi. Semua orang dengan bijaksana mundur seribu kaki jauhnya. Adegan pertarungan antara Dozun akan sangat megah. Itu sudah cukup untuk meratakan tempat ini. Mereka tidak ingin terlibat. Pada saat ini, jiwa ilahi Titan di belakang Ningki telah bergerak. Ia langsung melangkah menuju pagoda jiwa ilahi. Kamu mencari kematian. Simen Kong tertawa dengan marah, dan jiwa dewa pagoda mulai berputar, langsung bertabrakan dengan jiwa dewa Titan. Meskipun jiwa ketuhanannya tidak sepadat Ningki, Simen Kong tidak takut dengan jiwa ketuhanan humanoid. Bang! Senyuman di wajah Simen Kong langsung menghilang. Yang menggantikannya adalah wajah pucat pasi. Pagoda jiwa ilahi miliknya telah hancur berkeping-keping oleh kaki pihak lain. Meskipun jiwa ilahi tidak memiliki tubuh fisik, kaki ini telah menyebabkan kerusakan besar pada jiwa ilahinya. Pada saat berikutnya, jiwa ilahi pagoda yang hancur berkumpul kembali. Tingginya sudah kurang dari 25 kaki, kurang dari 1 kaki. Melanjutkan. Ningki tertawa kecil. Bang! 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 Jiwa ilahi pagoda hancur berulang kali di bawah kaki jiwa ilahi Titan. Simen Kong tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Ningki. Dia hanya bisa menyaksikan jiwa surgawinya melemah lagi dan lagi. Berhenti! Wajahnya pucat saat dia berteriak. Dia ingin menarik jiwa ilahinya, tetapi dia takut Ningki akan langsung membunuh tubuh aslinya. Tiga napas waktu telah berlalu. Saya akan memutuskan kapan harus berhenti. Ningki tertawa kecil. Tidak! Mata Simen Kong menunjukkan sedikit ketakutan. Setelah meminum secangkir teh, wajahnya pucat pasi saat dia duduk di tanah. Jiwa ilahinya hanya setinggi 6 kaki. Lebih dari 10 tahun penanaman pahit dan ratusan batu pemurnian dewa telah sia-sia. Ji Wendong melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dia merasakan hawa dingin naik dari telapak kakinya dan menjalar ke atas kepalanya. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Di matanya, Simen Kong, yang sudah menjadi ahli kelas 1 di Benua Lingwu, sebenarnya dipukuli hingga dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Seberapa kuat kekuatan pertarungan pihak lain. Penatua tertinggi sangat kuat. Bahkan Simen Kong bukanlah tandingannya. 7 geng mendalam kita akan segera bangkit. Jangan terlalu senang terlalu dini. Simen Kong hanyalah pemurus rumah tangga klan Simen. Bukan berarti kamu tidak tahu seberapa kuat tuannya, Simen Lanshan. Itu benar. Sekarang, Simen Kong telah dikalahkan sedemikian rupa oleh penatua tertinggi. Akankah klan Simen melampiaskan kemarahan mereka pada 7 geng mendalam kita? Tidak perlu khawatir tentang itu. Masalah para petinggi akan diselesaikan sendiri oleh para petinggi. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu benar. Anggota 7 geng mendalam semuanya memiliki pemikiran berbeda. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kepanikan. Wakil pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan? Penatua Zhou tersenyum pahit saat dia melihat ke arah Kiao Wan. Aku tidak tahu. Jangan tanya aku. Pertarungan level ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kiao Wan menggelengkan kepalanya. Ningki memandang Simen Kong dengan acu-ta'acu. Jika Anda terus bertarung, jiwa ilahi Anda akan hancur dan kultifasi Anda akan turun dari Dozun ke Dozong. Apakah Anda yakin? Saya yakin. Simen Kong menahan penghinaan itu dan berkata. Bagus kalau kamu yakin. Suruh orang-orang yang kamu bawa untuk melapor ke Simen Lanshan. Selain pukulan yang kamu berikan padaku sebelumnya dan nyawamu, bawakan 500 batu pemurnian dewa tingkat rendah. Ningki tersenyum tipis. Apa, 500 batu pemurnian dewa tingkat rendah? Anda meminta terlalu banyak. 764. Mengapa, enggan? Ekspresi Ningki tidak berubah. Namun, Simen Kong hanya bisa menganggupkan kepalanya setelah merasakan niat membunuh dalam nada suara Ningki. Kalau begitu aku akan kembali dan mengirim pesan itu. Kamu tidak bisa pergi. Biarkan dia pergi. Ningki tersenyum dan menunjuk ke arah Ji Wendong. Ji Wendong buru-buru menundukkan kepalanya saat melihat Ningki menatapnya. Dia tidak berani menatap tatapan Ningki. Namun, ketika dia mendengar bahwa Ningki ingin dia mengirim pesan kepada Simen Lanshan, tanpa sadar tubuhnya mulai gemetar. Ini, lupakan saja, Ji Wendong, lakukan perjalanan dan sampaikan kata-kata persisnya kepada Tuan Muda. Wajah Simen Kong menjadi hijau saat dia berbicara dengan Ji Wendong. Penatua Simen Kong, aku. Wajah Ji Wendong dipenuhi keraguan. Kenapa kamu masih tidak pergi? Simen Kong berteriak dengan marah. Iya. Ji Wendong berbalik dan lari. Kakek, kamu tahu, membuat marah klan Simen tidak bermanfaat bagi tujuh geng misteri kita. Kita mungkin menghadapi bencana. Mengapa kamu tidak berjabat tangan dengan Penatua Simen Kong dan berdamai? Kiao Wan ragu-ragu sejenak sebelum berjalan di depan Ningki dengan senyum canggung. Kata-katanya penuh dengan sanjungan terhadap Simen Kong. Ini sangat normal. Ningki hanyalah seorang douzun yang tiba-tiba muncul. Simen Kong, sebaliknya, adalah pengurus rumah tangga salah satu dari tiga klan besar. Dia mendapat Simen Lansan sebagai pendukungnya. Simen Kong mungkin bukan tandingan Ningki, tapi begitu Simen Lansan tiba, kemungkinan besar Ningki akan dikalahkan. Benar, benar, tetua agung, tidak baik menyinggung klan Simen. Mengapa kita tidak membiarkannya begitu saja? Penatua Zhou dan Penatua Li juga membuka mulut untuk membujuk. Simen Kong tertawa dingin di dalam hatinya saat melihat adegan ini. Biarkan saja, itu tidak mungkin. Dia tahu bahwa dengan temperamen Simen Lansan, dia pasti tidak akan diancam oleh orang lain. 500 batu pemurnian dewa tingkat rendah. Huff, huff, apa yang menunggunya mungkin adalah pisau yang mematikan. Aku sudah mengambil keputusan. Kalian semua tidak perlu membujukku. Pergilah. Ningki berkata dengan lemah. Ini, ini. Kiaowan menghela nafas dalam hatinya. Dia menganggup dan pergi bersama yang lainnya. Mereka tidak berani tinggal lama di sini kalau-kalau klan Simen datang menanyai mereka. Apakah kamu tidak pergi? Ningki memandang Zhao Bao. Zhao Bao berkata, saya tidak akan pergi. Apakah kamu tidak takut klan Simen akan membencimu? Ningki tersenyum tipis. Aku khawatir dia sudah membenciku. Zhao Bao melirik Simen Kong. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir sedang menatapnya dengan ekspresi muram, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Baiklah kalau begitu. Dengan adanya aku, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Ningki tersenyum tipis dan menyerahkan token murid luar kuil dewa perang kepada Zhao Bao. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya ke Zhao Bao untuk mengajarinya cara menggunakannya. Zhao Bao mengungkapkan ekspresi terkejut. Kemudian, dia dengan sungguh-sungguh menyempurnakan medali itu di depan Ningki dan Simen Kong dan menyimpannya di cincin semesta miliknya. Dengan itu, dia akan memiliki kesempatan untuk berteleportasi kembali ke sekte setiap enam bulan sekali. Selama dia tidak terbunuh oleh serangan diam-diam, dia akan dapat menggunakan token itu tepat waktu. Simen Kong dengan curiga melirik token itu. Dia tidak merasakan aura Do Weapon yang kuat darinya. Dia diam-diam bertanya-tanya apa yang diberikan Ningki kepada Zhao Bao. Klan Simen Chi Wendong gemetar saat dia berlutut di depan Simen Lanshan. Ekspresi Simen Lanshan sangat tenang. Itukah yang dia katakan? Dia ingin aku memberinya 500 batu pemurnian dewa tingkat rendah. Iya. Chi Wendong mengangguk. Tuan muda, izinkan saya menangkap bocah ini dan menyerahkannya kepada Anda. Pada saat yang sama, bawa kembali pemurus rumah tangga Simen Kong. Ada tiga orang berdiri di samping Simen Lanshan. Mereka adalah pengawal pribadi Simen Lanshan. Masing-masing dari mereka memiliki budidaya Do Jun bintang 2. Iya, Long San akan melakukan perjalanan. Simen Lanshan mengangguk pelan. Simen Lanshan mengungkapkan senyuman sinis. Saya pasti akan menyelesaikan misinya. Markas 7 Sekte Mendalam Simen Lanshan menerobos udara dan berdiri dengan dingin di ruang kosong. Dia segera melihat Ningki, yang berdiri di tengah halaman, dan Simen Kong, yang kepalanya menunduk dan wajahnya pucat. Kamu adalah Ning Beixuan, tetua 7 Sekte yang mendalam. Simen Lanshan dengan dingin menatap Ningki. Tidak baik, Simen Lanshan tidak berniat berdamai. Orang ini adalah salah satu pengawal pribadinya, Do Jun bintang 2, Simen Long San. Sepertinya pertempuran sengit lainnya akan terjadi di sini. Hati 7 anggota Sekte mendalam berdebar kencang saat mereka menatap sosok mengesankan di udara dengan ketakutan. Pemimpin Sekte, kami berdua bermaksud menyerahkan posisi kami sebagai tetua kepada seseorang yang berwawasan luas. Penatua Zhou dan Penatua Li berbicara kepada Kiao Wan secara bersamaan setelah melihat Simen Long San. Anda, Kiao Wan terdiam. Keduanya berbalik dan pergi setelah berbicara. Saya juga tidak akan menjadi pemimpin Sekte lagi. Kiao Wan mengertakan gigi dan terbang ke sisi Ningki. Dia dengan lantang berkata, Tetua Agung, setelah mempertimbangkan dengan cermat, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk mengelola 7 Sekte mendalam. Saya tidak akan menjadi pemimpin Sekte lagi. Saya akan pergi. Suaranya sangat keras, seolah dia sengaja mengatakan ini agar Kiao Wan mendengarnya. Setelah berbicara, dia pergi. Sudut mulut Simen Kong tanpa sadar membentuk senyuman mengejek saat melihat pemandangan ini. Tuan Muda belum muncul secara pribadi, dan 7 Sekte mendalam sudah berada dalam kekacauan. Ningki tidak peduli dengan kepergian Kiao Wan. Dia tersenyum tipis pada Simen Long San. Apakah kamu membawa batu pemurnian dewa? Bawalah pantatku. Eksistensi seperti semut sepertimu berani memeras Tuan Muda ku. Mari kita tidak membicarakan apakah Simen Kong bernilai uang sebanyak itu. Hanya berdasarkan sikapmu, aku akan melumpuhkan kultifasimu hari ini. Simen Long San sangat marah dan segera menyerang Ningki. Jiwa ilahinya adalah iblis berkepala tiga. Tingginya setidaknya 30 kaki. Simen Kong mengungkapkan sedikit kemarahan di wajahnya saat mendengar kata-kata Simen Long San. Namun, dia memang telah ditangkap dan menyebabkan Tuan Mudanya kehilangan muka. Tentu saja, tidak ada yang bisa dia katakan. Dia hanya bisa memandang Ningki dengan kejam. Setelah Ningki ditekan oleh Simen Long San, dia akan membalas semua penghinaan yang baru saja dia derita padanya. Ledakan. Hanya dengan satu gerakan, jiwa ilahititan Ningki menghempaskan Simen Long San ke tanah bersama dengan jiwanya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Simen Long San dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Bagaimana dia bisa dikalahkan hanya dalam satu gerakan? Sebelum dia sempat berpikir, serangan Ningki datang lagi. Selanjutnya, dia menerima perlakuan yang sama seperti Simen Kong, atau mungkin lebih buruk lagi. Jiwa rohnya, yang tingginya 130 kaki, langsung dipukul hingga 100 kaki, 30 kaki penuh. Sesaat kemudian, Simen Long San berlutut di depan Ningki. Wajahnya pucat dan penuh penghinaan. Dia tidak punya pilihan selain berlutut. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa mempertahankan hidupnya. Anggota tujuh sekte mendalam semuanya tercengang. Zao Bao juga tercengang. Simen Kong bahkan lebih terkejut lagi. Seseorang pergi dan beritahu klan Simen untuk datang dan mengambilnya. Sekarang ada dua di antaranya. Harganya akan dinaikkan menjadi 800 batu dewa pemurnian kualitas rendah. Ningki dengan tenang melirik anggota geng yang bersembunyi di luar dan mengintip mereka. 765. Klan Simen. Apa, Long San juga ditekan olehnya. Wajah Simen Lanshan langsung berubah pucat. Dia juga mengatakan bahwa dia menginginkan 800 batu pemurnian dewa tingkat rendah. Kalau tidak, dia akan membunuh Long San dan Simen Kong. Simen Longer berkata dengan marah. Simen Longyi melirik Simen Lanshan dan berkata, Mengapa kita berdua tidak pergi bersama? Pergi. Saya ingin dia hidup. Simen Lanshan berkata dengan dingin. Sejak awal, dia tidak berniat mengambil tindakan secara pribadi. Jika orang lain tahu bahwa Tuan Muda Klan Simen secara pribadi pergi ke daerah kumu untuk menekan tetua geng kecil, kemungkinan besar dia akan menjadi bahan tertawaan kota. Dia juga akan ditertawakan oleh Klan Weng dan Klan Kong. Ningki tanpa sadar menghela nafas sambil menatap Simen Longyi dan Simen Longer. Apakah Tuan Mudamu benar-benar sesibuk itu? Tidak bisakah dia melakukan perjalanan sendiri? Simen Longer melihat ekspresi kakaknya sedikit putus asa. Simen Kong sepertinya terluka parah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah, Anjing Sialan, kamu ingin bertemu Tuan Mudaku secara pribadi. Kamu pikir kamu siapa? Anda hanyalah tetua dari sekte kecil di daerah kumu. Aku akan memberimu kesempatan. Menyerahlah dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Kekuatanmu mirip dengan Simen Longer. Kamu berani sombong. Luangkan hidupku. Biarkan saya melihat siapa yang akan menyelamatkan siapa. Ningki tertawa dingin dan langsung menyerang untuk menekan mereka. Long San, Simen Kong, serang bersama. Simen Longyi meraung keras. Ya, Simen Long San dan Simen Kong sudah bersiap. Tiga dari empat Douzun adalah Douzun bintang dua. Mereka tidak percaya Ningki bisa menang. Sesaat kemudian, Simen Longyi dan Simen Longer berlutut berdampingan di depan Ningki. Separuh dari semangat mereka telah hancur. Setengahnya, itu setara dengan puluhan tahun kultivasi yang telah mereka latih setelah memasuki alam Douzun dihancurkan. Adapun Simen Long San dan Simen Kong, keadaannya bahkan lebih buruk. Ini adalah kedua kalinya mereka menyerang. Ningki memperlakukan mereka berdua dengan lebih baik. Semangat Simen Long San awalnya seratus kaki. Sekarang, jaraknya kurang dari tiga puluh kaki. Semangat Simen Kong hanya dua puluh kaki. Sangat kuat. Grand Elder terlalu kuat. Sulit dipercaya. Tujuh misteri sekte akan berubah. Geng-geng lain di daerah Kumu juga tertarik dengan keributan tersebut dan datang untuk menonton. Tidak ada kekurangan pemimpin geng di antara mereka. Mereka semua terkejut dengan metode Ningki yang seperti iblis tadi. Jiwa ilahi yang tingginya seratus kaki telah mengalahkan keempat jiwa ilahi hingga mereka bahkan tidak bisa melawan. Itu adalah penindasan total. Kamu terlalu sombong. Tuan muda tidak akan melepaskanmu. Simen Longer memandang Ningki dengan malu. Betapa kejamnya aku. Hidupmu ada di tanganku sekarang, dan kamu masih berani bicara. Tampar dirimu sendiri. Ningki berkata dengan ringan. Iya. Ketika Zhao Bao mendengar ini, dia berjalan ke arah Simen Longer dan menamparnya lebih dari seratus kali. Simen Longer tidak merasakan sakit apapun, tetapi dia merasa sangat terhina. Dia telah dipukuli oleh seekor semut di depan semut di daerah Kumu. Hal ini menyebabkan Simen Longer yang tinggi dan perkasa menjadi sangat marah hingga dia hampir pingsan. Namun, dia tidak berani melawan. Kekuatan yang ditunjukkan Ningki sebelumnya sudah cukup untuk membunuhnya dengan lambayan tangannya. Jika dia melawan, dia pasti akan mati. Tuan, meskipun Anda menang untuk saat ini dengan melawan klan Simen saya, apakah menurut Anda Anda akan menang selamanya? Simen Longyi berkata dengan tenang. Ningki tersenyum tipis saat dia menatapnya. Apa menurutmu aku berani berurusan dengan klan Simenmu tanpa kartu truf? Di mataku, klan Simenmu bahkan tidak layak disebut. Saat kata-kata ini diucapkan, keributan langsung terjadi. Cara semua orang memandang Ningki telah berubah. Kesan pertama mereka adalah bahwa Ningki hanyalah tetua agung dari tujuh misteri sekte. Mereka tidak pernah mengira Ningki memiliki identitas lain. Namun, setelah Ningki mengatakan ini, segalanya tampak sedikit berbeda. Jangan bilang kalau latar belakangnya lebih kuat dari klan Simen. Aku khawatir begitu. Meski klan Simen kuat, itu hanya milik kami. Alasan mengapa klan mereka dapat mendapat tempat di kota Ziksu adalah karena kakak perempuan pemimpin klan, bibi Simen Lanshan, adalah selir penguasa kota-kota Ziksu. Klan Simen yang hanya memiliki doseng bintang satu dianggap sebagai vaksi lemah di benua Lingwu. Ada banyak vaksi yang lebih kuat dari mereka. Lalu jika Grand Elder berasal dari salah satu vaksi itu. Benar, klan Simen sebenarnya bukan apa-apa. Haha. Wajah para anggota geng tujuh misteri menjadi semakin merah. Mereka menemukan bahwa para pemimpin geng yang pernah mempermalukan mereka secara tidak sadar akan mengalihkan pandangan mereka ketika mereka melihat mereka. Zhao Bao tidak terkejut. Ketika dia mendapatkan token murid luar dari Aula Dewa Perang, dia sudah tahu betapa menakutkannya latar belakang Ningki. Teleportasi kembali ke sekte, dia belum pernah mendengar metode seperti itu. Bahkan Tanah Suci Kaisar Azure tidak akan mampu memberikan perlakuan seperti itu kepada murid luarnya, bukan? Anda. Simen Longyi memandang Ningki dengan kaget. Untuk pertama kalinya, ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Jika klan Simen benar-benar menyinggung vaksi yang seharusnya tidak mereka sakiti, apa yang harus mereka lakukan? Bocah ini hanya menggertak, kan? Tiga lainnya berusaha menghibur diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin mempercayai kata-kata Ningki, tetapi kebenaran ada di depan mereka. Semua yang telah dilakukan Ningki, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada klan Simen. Bukankah ini sesuatu yang sering dilakukan oleh para jenius dengan latar belakang yang kuat? Titik-titik. Longyi dan Longer juga telah ditekan. Simen Lanshan memandang Ji Wendong, yang datang untuk melapor, dengan kaget. Ji Wendong tersenyum pahit dan mengangguk. Sepertinya aku harus mengambil tindakan secara pribadi. Simen Lanshan mencibir. Tuan muda, ada satu hal lagi. Ji Wendong dengan ragu mengulangi apa yang dikatakan Ningki kepada Simen Longyi dan yang lainnya. Maksudmu latar belakangnya tidak sederhana. Tetapi jika dia benar-benar jenius, mengapa dia muncul di daerah kumuh kota Sisu? Mengapa saya tidak memiliki kesan apapun terhadap penampilannya? Mata Simen Lanshan menunjukkan sedikit ketakutan setelah mendengar kata-kata Ji Wendong. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Aura-orang ini bahkan lebih kuat dari aura Simen Lanshan. Dia adalah puncak Dozun. Kintua. Simen Lanshan membungkuk hormat. Ji Wendong terlonjak kaget dan buru-buru membungkuk. Kintua melirik Ji Wendong dengan acu-ta'acu sebelum melihat ke Simen Lanshan, ada beberapa kemajuan mengenai berita buah darah naga pegunungan Taihang. Berita ini pertama kali menyebar dari daerah kumuh. Permukiman kumuh. Geng tujuh misteri. Simen Lanshan sepertinya memikirkan sesuatu ketika ekspresinya sedikit berubah. Setelah memikirkannya lagi dengan hati-hati, dia menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Ini juga membuktikan apa yang dikatakan Ji Wendong sebelumnya. Selain seorang jenius dari Tanah Suci, siapa lagi yang mampu membunuh Ziyun dan Hanshan tanpa takut pada klan Simen? Sepertinya masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Memikirkan hal ini, Simen Lanshan membungkuk kepada Kintua sebelum meninggalkan klan Simen bersama Ji Wendong dan bergegas menuju geng tujuh misteri. Pada saat yang sama, selain klan Simen, faksi besar lainnya di kota Zisu juga menemukan beberapa petunjuk. 766. Tetua Agung, kali ini Simen Lanshan seharusnya datang secara pribadi, kan? Zao Bao melirik Simen Long Ye, saudara laki-lakinya, dan Simen Kong sambil bertanya dengan lembut. Jika nanti terjadi pertempuran besar dan ada bahaya, ingatlah untuk menggunakan token murid luar. Ningki tidak membalas Zao Bao. Sebaliknya, dia tertawa kecil. Murid ini mengerti. Zao Bao mengangguk. Simen Longer sangat membenci Ningki di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya saat ini. Dia takut Zao Bao akan memberinya lebih dari 100 tamparan. Itu akan sangat memalukan. Simen Lanshan belum tiba. Sebaliknya, Su King Ching dan Jin Liner telah tiba di markas tujuh sekte misterius terlebih dahulu. Keduanya melirik keempat orang dari klan Simen yang sedang berlutut di tanah. Jejak ketakutan melintas di mata Jin Liner sementara Su King Ching menatap Ningki sambil berpikir. Aku tidak mengetahui auramu sebelumnya dan hampir tertipu olehmu. Suara Su King Ching terdengar di samping telinga Ningki. Jelas sekali, dia mengirimkan suaranya. Wanita ini pasti salah mengira aku sebagai orang lain. Ningki tersenyum dengan tenang. Penampilannya saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Hanya tinggi badannya yang sama. Bahkan Ziyun dan Han Zan tidak bisa mengenalinya. Bagaimana Su King Ching bisa mengenalinya? Pihak lain mungkin mencoba menipunya. Saya tidak salah. Tidak disangka kultivasi Anda berkembang begitu cepat. Setelah tidak bertemu Anda beberapa saat, Anda sudah menjadi Dozun bintang satu. Su King Ching dengan percaya diri mengirimkan suaranya. Ningki tersenyum saat melihat ini. Dia mengabaikannya dan mengalihkan pandangan aneh ke Jin Liner. Jelas sekali, orang ini tidak mengenalinya. Jin Liner tersenyum kering ketika dia melihat Ningki menoleh. Dia menganggup pada Ningki. Dia benar-benar tidak berani menyinggung seseorang yang bisa menekan empat orang dari klan Semen sedemikian rupa. Selain itu, Su King Ching telah menerima kabar bahwa tujuh sekte misterius kemungkinan besar berada di balik pegunungan Taihang. Orang ini adalah tetua tujuh sekte misterius. Jin Liner sangat takut dengan teknik yang bisa membunuh puncak Dozun. Tentu saja, dia tidak berani menyinggung Ningki. Jiang Tian, Liu Aoshuang, keponakanku dibunuh oleh tetua agung geng tujuh misteri ini. Jika kamu berani menipuku, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik meskipun kamu adalah murid batiniah. Raungan marah datang dari luar langit. Setelah teriakan marah ini, seorang lelaki tua, Jiang Tian, dan Liu Aoshuang muncul di udara di atas Ningki dan yang lainnya. Dia dengan dingin mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Saat dia melihat si Menkong dan yang lainnya, dia sedikit terkejut. Akhirnya, pandangannya berhenti pada Ningki. Jiang Tian dan Liu Aoshuang mengalihkan pandangan mereka, tidak berani menatap tatapan Ningki. Mereka menundukkan kepala dan mengikuti di belakang lelaki tua itu. Apakah kamu membunuh He Jin Sin? Kata lelaki tua itu dengan dingin. Ningki melihat atributnya. Dia dipanggil He Ling Dong, Dozun bintang tujuh. Dari kata-katanya sebelumnya, Ningki tahu bahwa orang ini adalah paman He Jin Sin. Ningki tersenyum tipis sambil menatap He Ling Dong. Memang akulah yang membunuhnya. Apakah kamu di sini untuk membalas dendam? Berani sekali kamu. Anda berani membunuh murid dalam dari sekte rusa merah saya. Hari ini, aku akan menghancurkan tujuh sekte misteriusmu. He Ling Dong menjadi marah. Hantu jiwa yang tingginya lebih dari 300 kaki muncul di belakangnya. Jiwa ilahi ini sama dengan Ningki. Itu adalah jiwa dewa humanoid yang terlihat sangat mirip dengan He Ling Dong. Namun, jiwa dewa Ningki adalah jiwa dewa Titan, sedangkan jiwa dewa He Ling Dong adalah jiwa dewa sampah asli. Jiwa ketuhanannya diperkirakan baru mencapai kelas 9. Dozun bintang tujuh dengan spirit setinggi 300 kaki. Bahkan di sekte rusa merah, status orang ini seharusnya tidak terlalu tinggi. Paling tidak, bakat dan semangat si Men Kong dan yang lainnya lebih baik darinya. Ningki yakin bahwa dengan keunikan roh Titan penghancur dunia, 18 telapak tangan penakluk naga, dan pedang pembunuh naga, dia hanya akan memiliki peluang menang 50-50 jika dia melawan He Ling Dong. Faktanya, dia mungkin sedikit lebih kuat. Tidak ada gunanya menghancurkan tujuh sekte misteriusku hanya dengan kata-kata. Ningki tertawa kecil. Membunuh. He Ling Dong meraung marah. Jiwa ilahi di belakangnya maju selangkah, langsung menginjak halaman. Jika injakan ini mendarat, seluruh halaman akan hancur. Bahkan si Men Kong, Su King Ching dan yang lainnya akan berada dalam jangkauan serangannya. Beraninya kamu. Wajah Jin Liner menunjukkan sedikit kemarahan. Orang ini tidak mengetahui apa yang penting dan mengabaikan keberadaannya. Saat dia hendak menyerang, roh Titan Ningki telah muncul. Roh Titan sekecil anak kecil di hadapan roh. Namun, saat injunya mendarat di telapak kaki lawan, ia justru memblokir hentakan lawan. Apa yang sedang terjadi? He Ling Dong sedikit terkejut. Mereka berdua adalah jiwa ilahi yang humanoid, tetapi mengapa jiwa ilahi orang ini jauh lebih kental daripada miliknya? Jiwa ilahi yang tingginya hanya 100 kaki sebanding dengan jiwa ilahi miliknya yang tingginya 300 kaki. Ningki tertawa dingin. Dia tidak berhenti dan mengambil inisiatif menyerang. Dalam sekejap, dia sudah mendekati He Ling Dong. Dia berencana menangkap pemimpin kelompok itu. Begitu tubuh He Ling Dong yang sebenarnya tertahan, rohnya tidak akan berguna. Setelah He Ling Dong pulih dari keterkejutannya, sudut mulutnya menunjukkan ekspresi mengejek. Jadi bagaimana jika jiwa Ningki terkondensasi? Tubuh aslinya masih berupa Douzun bintang 1. Bagaimana dia bisa menjadi tandingannya? Kamu benar-benar bodoh menyerahkan dirimu kepadaku. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman ganas. Saat berikutnya, dua palu tembaga seukuran batu kilangan muncul di tangannya. Dia melambai pada Ningki. Kecepatannya begitu cepat hingga langsung membakar udara. Permukaan palu tembaga ditutupi dengan doki berwarna emas. He Ling Dong yakin serangan ini dapat menghancurkan gunung. Merusak. Senyum tipis terlihat di wajah Ningki. Dia berteriak pelan. Setelah itu, pedang pembunuh naga muncul di tangannya dan menebas He Ling Dong. Dua palu tembaga milik pihak lain langsung dipotong menjadi dua. Pedang pembunuh naga mengikuti momentum tersebut dan menebas tangan He Ling Dong. Dengan suara, Pu Chi, salah satu lengannya terjatuh dengan suara. Senjata Dou tingkat rendah surga wiku. Lengan saya. Wajah He Ling Dong menunjukkan ekspresi ngeri. Dia buru-buru mundur dan menghindar. Pada saat yang sama, ekspresi sedih melintas di matanya. Sangat, sangat kuat. Jiang Tian dan Liu Aoshuang berdiri tidak jauh dari sana, menyaksikan jiwa ilahi Ning Ki dan jiwa ilahi penatua He Ling Dong bertempur hingga terhenti. Dalam sekejap mata, tubuh utama Ning Ki telah memotong salah satu lengan He Ling Dong. Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka mengancam Ning Ki agar tujuh misteri sekte membantu mereka menemukan buah darah naga, mereka berdua tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Sekarang, mereka berniat mundur. Ini karena He Ling Dong sudah berada dalam posisi yang tidak memuntungkan. Setelah 10 menit, He Ling Dong, yang kehilangan senjata Dou, hanya bisa mengandalkan kultifasinya sendiri untuk menekan Ning Ki. Namun, hal itu sudah tidak efektif lagi. Kekuatan hidup Ning Ki sangat kuat dan sama sekali tidak takut dengan serangannya. Selain itu, He Ling Dong harus terus-menerus menghindari pedang pembunuh naga di tangan Ning Ki. Pada saat ini, pikiran He Ling Dong bergerak, dan roh titan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Enam naga perak, masing-masing panjangnya puluhan kaki, langsung keluar dari tubuhnya dan menjerat roh humanoid pihak lain, mencabik-cabiknya. Kemudian, roh titan muncul di belakang He Ling Dong dan menamparnya dengan telapak tangannya. Dengan suara, puci, He Ling Dong langsung terhempas ke tanah. Dia tidak sadarkan diri. Rohnya juga berangsur-angsur menghilang dan memasuki bagian atas kepalanya. 767 Jiang Tian dan Liu Aushuang terkejut, 500 batu pemurnian dewa tingkat rendah. Masih tidak berangkat. Ekspresi Ning Ki menjadi dingin. Ya, keduanya kaget dan berbalik untuk melarikan diri. Douzun bintang tujuh ditekan dengan membalikkan tangannya. Kekuatan bertarung orang ini terlalu kuat. Dan rohnya, Douzun bintang satu mampu menyempurnakan rohnya hingga ketinggian 10 kaki. Bakat ini tidak kalah dengan Ye Gu Long bukan? Jin Lin Er memandang Ning Ki dengan kaget. Setelah itu, dia tanpa sadar melirik Su Qing Qing dan menyadari bahwa dia sedang menatap Ning Ki dengan ekspresi aneh. Ketidaksenangan segera muncul di wajahnya. Di luar markas tujuh geng misterius, Kia Wan dan Zhou Li, dua tetua agung, menyelinap kembali. Ini karena mereka berdua ingin melihat apa yang akan terjadi pada tujuh geng misterius pada akhirnya. Namun, yang mereka lihat adalah pemandangan mengerikan saat Ning Ki menekan He Ling Dong. Mereka bertiga dipenuhi penyesalan. Jika mereka tahu bahwa Ning Ki begitu kuat, mereka akan tetap tinggal untuk mengamati situasinya. Ning Ki menarik He Ling Dong keluar dari lubang dan melemparkannya ke samping Simen Kong. Mereka berempat begitu terkejut hingga tubuh mereka gemetar. Cara mereka memandang Ning Ki telah mengalami perubahan besar. Pada awalnya, mereka hanya berpikir bahwa kekuatan bertarung Ning Ki sedikit lebih kuat dari mereka. Selama Simen Lanshan hadir, Ning Ki pasti akan kalah. Namun, dari kelihatannya sekarang, kekuatan bertarung Ning Ki tidak hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Dia mampu bertarung lintas level dengan begitu mudah. Ini jelas merupakan keajaiban dari Tanah Suci. Dia di sini. Simen Lanshan ada di sini. Seseorang mau tidak mau berkata. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat Cakrawala. Mereka melihat Simen Lanshan dan Ji Wendong menerobos udara dan perlahan mendarat di tengah halaman. Nona Su, kamu juga di sini. Simen Lanshan sedikit terkejut saat melihat Su King Ching. Dia langsung curiga. Mungkinkah Su King Ching ada hubungannya dengan masalah ini? Saya di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Su King Ching tersenyum. Simen Lanshan menghela nafas lega. Dia tersenyum dan menganggup pada Su King Ching. Akhirnya, pandangannya menyapu Simen Kong dan yang lainnya dan mendarat di Ning Ki. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikan kekuatanmu. Simen Lanshan tersenyum. Apakah kamu di sini untuk menebus seseorang? Satu, dua, tiga, empat, empat. Saya akan memberi anda diskon. Dua ribu batu pemurnian dewa tingkat rendah sudah cukup. Ning Ki tersenyum tipis. Dua ribu. Hai. Semua orang yang hadir tersentak dan memandang Ning Ki dengan ngeri. Dia benar-benar berani menawarkan harga. Dua ribu batu pemurnian dewa tingkat rendah, berapa banyak kristal roh yang bernilai. Bahkan puncak biasa Douzun mungkin tidak memiliki kekayaan sebesar itu, bukan? Bagaimana mungkin Simen Kong dan tiga orang lainnya bisa bernilai begitu banyak batu pemurnian dewa? Dari apa yang kulihat, paling banyak seribu. Simen Lanshan hanya bersedia melakukan ini karena mempertimbangkan persahabatan kita di masa lalu. Itu benar, dua ribu batu dewa pemurnian tingkat rendah sudah cukup untuk dilatih oleh Douzun biasa selama seratus tahun. Tidak perlu khawatir tentang sumber daya pelatihan. Ekspresi Simen Lanshan sedikit berubah saat dia tersenyum, Saudara Beisuan, kamu pasti bercanda. Bagaimana kalau begini, dendam di antara kita akan dihapuskan. Geng tujuh misteri akan tetap menjadi milikmu, dan aku tidak akan terlibat. Simen Kong, mengapa kalian berempat tidak meminta maaf kepada Saudara Beisuan dan kembali bersamaku? Ya ya. Mereka berempat buru-buru berdiri, menangkupkan tangan dan meminta maaf kepada Ningki, lalu berjalan di belakang Simen Lanshan. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Suara samar Ningki segera menyebabkan tindakan mereka berempat menjadi kaku. Simen Lanshan mengerutkan kening dan memandang Ningki, Saudara Beisuan, mari kita akhiri masalah ini di sini. Jika ini terus berlanjut, wajah kita tidak akan terlihat bagus. Bukan terserah padamu untuk mengatakan apakah wajahku terlihat bagus atau tidak. Aku selalu memperlakukan semua orang dengan setara. Aku tidak akan membiarkan tetua Sekterusa Merah ini pergi tanpa 500 batu dewa pemurnian tingkat rendah. Ada pun empat orang di bawahmu, sama. Ningki tertawa dingin. Simen Lanshan hanya menatap Heling Dong yang tergeletak di tanah ketika mendengar ini. Ekspresinya langsung berubah drastis, Heling Dong dari Sekterusa Merah. Kamu mengenalinya. Ningki tersenyum tipis. Ekspresi Simen Lanshan sedikit jelek. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali Heling Dong? Bagaimanapun, Heling Dong adalah eksistensi dengan kultivasi yang sama dengannya. Keduanya adalah Dozun bintang tujuh dan telah bergandengan tangan beberapa kali dalam masalah tertentu. Simen Lanshan sesumbar bahwa bakatnya tidak buruk dan sedikit lebih baik daripada Heling Dong. Namun, itu hanya sedikit. Pada dasarnya mustahil baginya untuk menangkap Heling Dong hidup-hidup. Tapi sekarang, Heling Dong terbaring di kaki Ningki seperti anjing mati. Hal ini menyebabkan hati Simen Lanshan tidak terlalu tenang. Rencananya adalah memanfaatkan fakta bahwa budidayanya lebih kuat dari Ningki dan langsung membawanya pergi. Adapun latar belakang Ningki, tidak ada permusuhan di antara mereka berdua. Simen Lanshan tidak perlu khawatir. Namun dari kelihatannya, segalanya tidak sesederhana itu. Kamu benar-benar mengirim seseorang ke Sekterusa Merah untuk mengirim pesan bahwa kamu ingin 500 batu dewa pemurnian tingkat rendah melepaskan Heling Dong. Simen Lanshan berkata dengan suara yang dalam. Mungkinkah itu palsu? Ningki tersenyum tipis. Bagaimana kalau ini, 500 batu dewa pemurnian tingkat rendah, aku akan mengambilnya. Simen Lanshan menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Tuan Muda. Simen Kong dan tiga lainnya terkejut ketika mereka memandang Simen Lanshan dengan tidak percaya. Seolah-olah mereka tidak mengira dia akan menundukkan kepalanya di depan Ningki. Simen Lanshan sebenarnya berniat membayar uang tebusan. Mungkinkah kakek dari tujuh misteri Sekte ini benar-benar memiliki latar belakang yang kuat? Itu sangat mungkin. Dari kelihatannya, kawasan kumu akan benar-benar berubah di masa depan. Ah, sangat disesalkan. Kiawan sepertinya sudah makan seteguk kotoran anjing. Wajahnya sangat jelek dan hatinya dipenuhi penyesalan. Dia tidak menyangka Simen Lanshan akan mengaku kalah. Mengetahui kapan harus maju dan kapan harus mundur. Orang ini cukup pintar. Sudut mulut Su King Ching sedikit melengkung. Alasan mengapa orang-orang di sekitar begitu terkejut adalah karena informasi mereka agak terbatas. Su King Ching tahu bahwa klan Simen kemungkinan besar telah mengetahui bahwa masalah pegunungan Taihang ada hubungannya dengan tujuh misteri Sekte. Mereka takut dengan cara dibalik Ningki yang dapat membunuh puncak Dosun. Itu sebabnya mereka memilih untuk mundur selangkah. Kesepakatan. Ningki tersenyum tipis dan mengangguk. Harga yang dia tetapkan adalah memberikan ruang bagi pihak lain untuk menawar. Adapun Simen Kong dan tiga lainnya menukar 2000 batu dewa pemurnian tingkat rendah. Itu tidak mungkin. Simen Lanshan berjalan di depan Ningki dan melambaikan tangannya. 500 batu dewa pemurnian tingkat rendah muncul di tanah. Ningki menyimpannya setelah memastikan bahwa nomornya benar. Saudara Beik Suan, Karena Anda adalah tetua dari tujuh misteri Sekte, kita akan melakukan banyak interaksi di masa depan. Kita akan bertemu lagi. Simen Lanshan tersenyum pada Ningki. Setelah itu, dia memimpin Simen Kong dan tiga lainnya dan menerobos udara. Semua orang awalnya mengira akan ada pertempuran besar. Tidak disangka situasinya akan berubah seperti ini. Hal ini menyebabkan posisi Ningki di hati mereka sekali lagi tanpa disadari naik beberapa tingkat. Sekte Rusa Merah tidak akan datang secepat ini. Kalian semua harus pergi dan melakukan apa yang perlu kalian lakukan. Ningki berbicara kepada Zhao Bao. Iya. Zhao Bao menganggup dan berteriak ke arah pintu, Jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Pergilah. 768. Kalian berdua juga harus pergi. Ningki memandang Jin Liner dan Su King Ching sambil tersenyum tipis. Kalau begitu kita pergi dulu. Jin Liner sudah lama ingin pergi. Dia menangkupkan tangannya. Kamu duluan. Ada yang ingin kukatakan padanya. Su King Ching melambaikan tangannya. King Ching, aku. Jin Liner terdiam. Kenapa kamu tidak pergi? Su King Ching mengerutkan kening. Aku di sini untuk melindungimu. Lagi pula, tempat ini jauh dari kota Azureox. Bagaimana jika musuh Paman Su mengirim orang untuk membunuhmu? Jin Liner mencoba untuk tetap tinggal. Lindungi aku. Jangan bilang kamu tidak tahu kalau ayahku selalu mengirimkan bawahan terpercaya untuk diam-diam mengikutiku saat aku keluar. Bibir Su King Ching membentuk senyuman mengejek. Pada akhirnya, Jin Liner diusir oleh Su King Ching. Ningki menyaksikan adegan ini tanpa mengeluarkan suara. Ketika hanya Ningki, Su King Ching, dan He Lingdong yang tidak sadarkan diri yang tersisa di halaman, Su King Ching berkata kepada Ningki, dari garis keturunan Raskuno manakah tubuhmu berasal. Kenapa aku harus memberitahumu? Ningki tersenyum. Su King Ching tidak marah. Aku tahu kamu bukan manusia saat pertama kali aku melihatmu. Jangan menyangkalnya. Aku memiliki garis keturunan rubah surgawi ekor sembilan. Aku dilahirkan dengan sepasang mata yang bisa melihat menembus sembilan neraka. Kamu tidak bisa menyembunyikan ini dariku. Lihat melalui mata sembilan neraka. Ningki tersenyum tipis. Nona Su, beritahu saya tujuan Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, saya dapat mempertimbangkannya selama hadiahnya besar. Benar, saya hanya menerima batu pemurnian ilahi. Su King Ching tersenyum. Bagaimana kamu tahu aku membutuhkan bantuanmu? Aku sudah menebaknya sejak aku melihatmu di kota Azureox. Menurutku, aku tidak cukup tampan untuk membuat wanita cantik sepertimu jatuh cinta padaku. Ningki tersenyum tipis. Su King mengangguk. Dia melirik He Lingdong dan tiba-tiba menusuk lehernya. He Lingdong melompat dan menatap Ningki dan Su King Ching dengan waspada. Kamu seharusnya berpura-pura tidur. Su King Ching mencibir. Ada kesalahpahaman di antara kita. Kenapa kita tidak melupakannya saja? He Lingdong memandang Ningki. Jika kamu bisa mengeluarkan 500 batu dewa pemurnian tingkat rendah, aku tidak keberatan membiarkanmu pergi. Jika tidak, selama kamu keluar dari tempat ini, aku akan membunuhmu di tempat. Anda telah berkultivasi dengan pahit selama ratusan tahun untuk mencapai kultivasi Anda saat ini. Anda tidak ingin menyianyikannya seperti ini, bukan? Ningki memandang He Lingdong dan tersenyum. Nada suaranya sangat tenang, namun niat membunuh di dalamnya menyebabkan He Lingdong merasakan hawa dingin di punggungnya. 500 keping batu pemurnian dewa tingkat rendah. Anda mungkin juga merampok seseorang. Wajah He Lingdong dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Kalau begitu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Tetaplah di sini dengan patuh dan tunggu keluargamu mengirim seseorang untuk menebusmu. Ningki tertawa. Ketika He Lingdong mendengar ini, dia hampir muntah setegup darah. Dia merasa sangat terhina di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ningki. Jika Ningki ingin membunuhnya, itu bukanlah tugas yang sulit. Nona Su, silakan lanjutkan. Ningki memandang Su King Ching. Aku ingin setetes sari darahmu, sari darah hatimu. Kata Su King Ching. Apa, Anda ingin darah esensi saya? Ningki tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia menerima permintaan seperti itu. Untuk apa kamu menginginkan darahku? Ningki mengerutkan kening. Kamu tidak perlu peduli tentang itu. Bagaimana dengan 100 keping batu pemurnian dewa tingkat rendah? Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda seharusnya memiliki tiga atau empat tetes esensi darah di hati Anda. Saya hanya perlu satu tetes. Kata Su King Ching. Pertama-tama, 100 keping batu pemurnian dewa tingkat rendah tidak dapat membeli esensi darahku. Seribu keping lebih seperti itu. Kedua, jika aku tidak tahu untuk apa kamu menginginkannya, mohon maafkan aku karena tidak bisa membuat kesepakatan ini denganmu. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Seribu keping. Anda benar-benar meminta terlalu banyak. Su King Ching mengerutkan kening. Ningki sedikit penasaran. Bagaimana kalau begini, beritahu aku apa yang ingin kamu lakukan dengan esensi darahku. Aku akan mempertimbangkan untuk memberimu diskon. Su King Ching melirik He Ling Dong dan kemudian mengirimkan transmisi suara ke Ningki dengan wajah agak merah, garis keturunanku sangat istimewa. Jika aku ingin kembali ke asal dan menumbuhkan sembilan ekor, aku memerlukan esensi darah dari berbagai ras untuk mendukungnya. Awalnya, saya bisa langsung mendapatkan esensi darah melalui kultivasi ganda, tetapi teknik kultivasi saya mengharuskan saya untuk menjaga keperawanan saya. Ningki telah tercerahkan, tetapi ada satu hal yang aneh, jika Anda tidak dapat berkultivasi ganda, bagaimana Anda akan menggabungkan esensi darah saya ke dalam garis keturunan Anda. Saya pernah mendapatkan metode khusus, tidak nyaman untuk membicarakannya secara detail. Kata Su King Ching. Ningki memeriksa harga garis keturunan di Dragon Slying Mall. Harga garis keturunan rubah langit ekor sembilan jauh lebih rendah dibandingkan dengan ras titan. Memikirkan hal ini, Ningki berkata, 2000 keping batu pemurnian dewa tingkat rendah, saya bisa memberi Anda setetes esensi darah. Apa, 2000? Ada sedikit kemarahan di wajah Su King Ching, itu hanya setetes esensi darah, kamu tidak akan kehilangan apapun. Kamu hanya perlu 3 hingga 5 bulan untuk memeliharanya, tetapi kamu ingin aku menghabiskan 2000 pemurnian dewa tingkat rendah. Batu. Ningki tidak marah dan tersenyum, garis keturunan di tubuhku begitu kuat sehingga kamu tidak berani membayangkannya. 2000 batu pemurnian Tuhan, setetes esensi darah, kamu hanya akan mengambil keuntungan dan tidak rugi. Jika bukan karena kamu tidak menggunakan kekuatan keluargamu untuk merebutnya, aku mungkin tidak akan bersedia menjualnya kepadamu. Melihat Ningki begitu percaya diri, Su King Ching sedikit terkejut. Dia bertanya dengan curiga, kamu tidak berbohong padaku. Apakah kamu percaya padaku atau tidak, itu terserah kamu. Ningki tersenyum. Aku tidak punya banyak batu pemurnian dewa, hanya 500 keping. Bolehkah aku memberikannya kepadamu dalam 2 kelompok? Su King Ching ragu-ragu sejenak dan berkata. Melihat itu, Ningki berpikir sejenak dan menganggup di bawah tatapan penuh harap Su King Ching. Baiklah. Setelah itu, Su King Ching memberikan batu pemurnian dewa tingkat rendah kepada Ningki. Setelah Ningki menerimanya, dia sedikit senang. Menambahkan 500 keping dari simen lanshan, seribu batu pemurnian dewa ini akan memungkinkan jiwa dewa titannya mengembun hingga hampir 30 kaki. Namun, Ningki tidak memilih menggunakan esensi darahnya sendiri untuk berdagang dengan Su King Ching. Sebagai gantinya, dia membeli setetes esensi darah Giant Power Titan dari Dragon Slying Mall dan menghabiskan 50 ribu koin Dragon Slying. Setelah Su King Ching menerima esensi darah, dia langsung menelannya. He Lingdong melihat mereka berdua saling memandang. Tiba-tiba, Su King Ching memberi Ningki koin pembunuh naga, dan Ningki memberi Su King Ching sesuatu yang tidak diketahui. Su King Ching menelannya. Dalam hatinya, dia memahami bahwa mereka berdua kemungkinan besar telah membuat kesepakatan. Ketika dia memikirkan Su King Ching didukum oleh gubernur kota Banteng Hijau, Su Lingfeng, He Lingdong menyesal datang terburu-buru hari ini. Meskipun sekte rusak merah kuat, mereka hanya memiliki satu leluhur yang berada di puncak kelas doseng. Su Lingfeng dikabarkan telah berhasil menembus kelas dodi. Jika Su King Ching ingin campur tangan dalam masalah ini, kemungkinan besar sekte tersebut hanya punya dua pilihan. Salah satunya adalah mengeluarkan uang untuk menyingkirkan bencana ini, dan yang kedua adalah meninggalkannya. Pilihan kedua mungkin tidak bisa dilakukan, tapi masih mungkin. Ya, seru Su King Ching. Tubuhnya segera ditutupi oleh lapisan cahaya merah jambu. Saat berikutnya, ekor berbulu sepanjang puluhan kaki menjulur dari belakang pantatnya. Ningki sepertinya mencium aroma aneh dan tanpa sadar menarik napas dua kali lagi. 769 Saya berhasil. Su King Ching bangun dan melihat ekor di belakangnya dengan heran. Ini belum selesai. Mata Ningki sedikit bergerak saat dia berkata sambil tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, aura Su King Ching tiba-tiba melonjak, dan bayangan samar muncul di belakangnya. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat bahwa itu adalah rubah berekor sembilan. Jiwa ilahi kelas tujuh. Ningki bisa mengetahui tingkat jiwa ilahi Su King Ching dengan sekali pandang. Itu sudah berada di puncak dari tiga kelas terbawah. Dibandingkan dengan jiwa ilahi yang dipadatkan oleh Zhongli Huatian dan Ye Gulong, nilainya bahkan lebih tinggi. Kamu menerobos. Obat ajaib apa yang dia berikan padanya? He Lingdong tercengang saat menyaksikan adegan ini. Sebagai seorang douzun bintang tujuh, ia secara alami dapat mengetahui bahwa kultifasi Su King Ching masih agak jauh dari terobosan. Namun, pihak lain sebenarnya telah menerobos di depannya. Apalagi semangat dibaliknya juga luar biasa. Itu memancarkan aura yang membuatnya merasa tertekan. Fiuh. Su King Ching menghela nafas lega. Dia melihat rohnya dengan heran. Setelah itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya dan rohnya segera melayang ke langit dan memasuki tanah. Setelah bermain beberapa saat, dia akhirnya memandang Ningki dengan rasa terima kasih dan berkata, Tuan Muda Beisuan, Anda benar. Darah esensi Anda memang sangat efektif. Awalnya, saya masih membutuhkan satu hingga dua tahun sebelum saya dapat menerobos ke kelas douzun. Saat dia berbicara, dia mengibaskan ekornya. Ningki dapat merasakan bahwa pesona Su King Ching telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Tidak heran He Lingdong baru saja tersihir. Kemungkinan besar itu terkait dengan garis keturunan Su King Ching. Ningki tiba-tiba teringat pada UR Kecil dan Zuo Linger. Ketika mereka memadatkan kipertempuran merah muda mereka, mereka juga mengalami perubahan serupa. Jika mereka bisa mendapatkan garis keturunan rubah langit ekor sembilan, mereka mungkin akan menjadi seperti ikan di air, dan bakat mereka akan jauh melampaui Su King Ching. Aku juga bisa membeli darah esensi garis keturunan kuno yang dibutuhkan oleh garis keturunan ini dari Mall Pembantaian Naga. Ningki mengambil keputusan begitu memikirkan hal ini. Setelah berurusan dengan Zhongli Huatian dan kembali ke Dongsuan, dia akan menukar dua garis keturunan rubah surgawi ekor sembilan dengan dua anak kecil itu. Bagus kalau kau mengetahuinya. Cepat kirim sisa seribu lima ratus batu pemurnian dewa tingkat rendah kemari. Aku akan tinggal di kota Zisu lebih lama lagi. Ningki tersenyum tipis. Su King Ching buru-buru berkata, Mengapa kamu tidak mengikutiku ke kota Azureox? Dengan adanya aku, bukankah kamu akan menjadi seperti ikan di air? Oh, tidak perlu. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia masih belum melupakan kejadian di pavilion pengumpulan harta karun. Jika dia pergi ke kota sapi hitam lagi dan identitasnya terungkap, dia pasti akan dikepum dan diserang. Lagipula, banyak orang yang tewas dalam ledakan itu. Kalau begitu aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Kata Su King Ching. Kemudian, dia melihat ke belakang dan berkata, Keluar. Sekitar 30 hingga 40 kaki di belakangnya, tiba-tiba ada riak di udara. Ningki dan Heling Dong tanpa sadar melihat ke arah kehampaan dan melihat seorang pria parubaya, yang sepertinya telah keluar dari kehampaan, tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Adik perempuan. Pria parubaya itu mengangguk ke arah Ningki, lalu menatap Su King Ching sambil tersenyum masam. Eh, kakak ketiga, ayah mengirimmu untuk mengikutiku kali ini. Su King Ching terkejut melihat pria parubaya itu. Su Singchen tertawa getir di dalam hatinya. Dengan kekuatan doseng bintang satu, dia telah mendengar transmisi suara antara Su King Ching dan Ningki sebelumnya. Su King Ching telah menyetujui persyaratan pihak lain berupa 2000 batu suci pemurnian tingkat rendah. Awalnya, dia ingin turun tangan ketika efeknya tidak bagus. Jika itu terjadi, Ningki bahkan tidak akan bisa mendapatkan satu pun batu pemurnian ilahi. Namun, bahkan dia tidak menyangka darah esensi Ningki memiliki efek unik seperti itu. Setetes saja telah memungkinkan Su King Ching menumbuhkan ekor rubah berekor sembilan. Terlebih lagi, hal itu memungkinkannya untuk menerobos ke kelas douzun bintang satu. Pada saat ini, bakat Su King Ching telah meningkat setidaknya 30 persen di matanya. Karena Ningki tidak berbohong, mengingat status Su Singchen, dia tentu saja tidak akan melakukan hal seperti merebut. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerahkan sisa 1500 batu suci pemurnian tingkat rendah kepada Ningki dengan hati yang sedih. 1500 batu suci pemurnian tingkat rendah, kan? Aku punya cukup di sini. Adik, tolong hitung. Su Singchen melambaikan tangannya di depan Ningki. Banyak batu pemurnian ilahi muncul di depan Ningki. 1500, tidak lebih satu, tidak kurang satu. Hai. He Lindong menghirup udara dingin. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat begitu banyak batu suci pemurnian tingkat rendah. Selain terkejut, keserakahan melintas di matanya. Namun, setelah melirik Ningki dan Su Singchen, dia terbangun. Dia saat ini masih menjadi sandera. Hak apa yang dia miliki untuk mendambakan batu pemurnian ilahi tingkat rendah ini? Ningki sangat puas karena pihak lain begitu berterus terang. Dia menganggup dan menyimpannya. Dia tersenyum dan berkata, Nona Su, dan senior ini. Tidak perlu memanggilku senior. Jika kamu mau, kamu bisa memanggilku senior ketiga. Su Singchen tersenyum dan melambaikan tangannya. Kalau begitu saya tidak akan berdiri pada upacara. Nona Su, senior ketiga, jika Anda masih menginginkan darah inti dari garis keturunan kuno, saya masih memiliki beberapa jenis di sini. Kualitasnya luar biasa dan saya tidak akan mengecewakan Anda. Ningki tersenyum dan berkata, Apa, Anda masih punya lebih banyak? Su Kingching sangat gembira. Kejutan melintas di mata Su Singchen. Dia segera bereaksi dan buru-buru menarik Su Kingching kembali. Junior kecil, jangan gelisah. Mari kita bertanya dengan jelas dulu. Dia takut Su Kingching akan menerima harga selangit dari pihak lain. Rumah Tuan Kota tidak memiliki banyak tempat penyimpanan untuk sesuatu seperti batu pemurnian ilahi. Bagaimanapun, rumah Tuan Kota perlu mengkonsumsi batu pemurnian ilahi untuk meningkatkan begitu banyak dosun. Saudara Besuan, bisakah kamu memberitahu kuras apa yang baru saja kamu berikan kepada junior kecil itu? Su Singchen secara acak menempatkan teknik pembatasan pada semua orang sebelum bertanya. Di luar mantra pembatas, He Lingdong bahkan tidak bisa melihat penampilan ketiga orang itu dengan jelas, dia juga tidak bisa mendengar suara apapun. Dia tidak bisa tidak memutuk Su Singchen di dalam hatinya. Dia juga ingin tahu garis keturunan kuno seperti apa yang dimiliki Ningki. Maafkan aku karena tidak bisa memberitahu kalian berdua. Ningki tertawa kecil. Jejak kekecewaan muncul di wajah Su Kingching. Melihat ini, Su Singchen mengerutkan kening dan berkata, lalu berapa jenis darah esensi garis keturunan kuno yang Anda miliki? Apakah kualitasnya sama dengan yang sebelumnya? Garis keturunan rubah ekor sembilan nonasu awalnya membutuhkan ratusan jenis darah esensi garis keturunan kuno untuk ditingkatkan. Namun, darah esensi garis keturunan yang saya berikan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Di zaman kuno, itu adalah keberadaan yang luar biasa. Orang biasa tidak akan melakukannya. Bisa mendapatkannya, apalagi di era ini. Oleh karena itu, Anda hanya akan mendapat untung besar. Jika bukan karena fakta bahwa saya membutuhkan batu pemurnian ilahi untuk memadatkan roh saya, sejujurnya, saya tidak akan mengeluarkannya untuk transaksinya. Kalau variasinya, saya punya cukup. Ningki berkata sambil tersenyum. Kata-katanya setengah benar. Su Xingchen sangat terkejut. Mungkinkah Ningki telah memasuki makam kuno? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak darah esensi garis keturunan kuno? Saudara Beisuan, kami menginginkan darah inti dari delapan ras berbeda. Sebutkan harganya. Su Xingchen segera berkata. Delapan. Aku akan memberimu diskon. Jika kamu bisa memberiku 10 ribu keping batu suci pemurnian tingkat rendah dalam waktu tiga hari, kami akan menutup kesepakatannya. Jika kamu menundanya satu hari, itu akan menjadi 10 persen lebih banyak. Mahal. 770. 10 ribu batu dewa pemurnian tingkat rendah. 10 ribu batu pemurnian dewa tingkat rendah. Bahkan doseng bintang satu seperti Su Xingchen terkejut dengan harga ini. Cilde Beisuan, bisakah kamu membuatnya lebih murah? Su Xingchen meraih lengan Ningqi dan berkata dengan genit. Sebenarnya, harga ini sudah sangat rendah. Menurut kata-kata lamaku, dengan kekuatan kakak ketiga, dia bisa sepenuhnya menekanku dan memaksaku untuk menyerahkan darah esensiku, tapi dia tidak melakukan itu, jadi aku mentraktir kalian berdua. Sebagai teman dan menawarkan harga yang sangat rendah. Jika itu adalah orang biasa, saya bahkan tidak akan melihatnya. Hanya untuk 10 ribu batu pemurnian dewa tingkat rendah, tidak ada gunanya mendapat masalah. Ningqi tersenyum tulus. Dia menutup mata terhadap tatapan Su Xingching. Su Xingchen juga memahami logika ini, tapi dia masih ingin menguji Ningqi. Bagaimana jika aku merebutnya dengan paksa sekarang? Anda dapat mencoba. Ningqi tersenyum dengan tenang. Baiklah, aku akan kembali dan mengambilnya. Tunggu aku selama tiga hari. Ingatlah untuk menjaga kakak muda dengan baik. Tanpa berkata apa-apa, Su Xingchen berbalik dan melayang ke langit. Sikap Ningqi sudah sangat jelas. Karena dia punya kartu truf, dia tidak takut dirampok. Setelah Su Xingchen pergi, pembatasan tersebut secara alami dihapus. He Lingdong melihat Ningqi dan Su Xingching lagi. Ketika dia melihat Su Xingching memegang lengan Ningqi dengan erat, hatinya langsung berubah menjadi abu. Dia takut Sekterusa Merah harus menghabiskan banyak batu dewa peleburan tingkat rendah untuknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jin Liner tiba-tiba berlari masuk dari luar pintu, menatap Su Xingching dan Ningqi dengan marah. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk pergi? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Su Xingching memutar matanya dengan tidak sabar. Kamu, King King, kenapa kamu meraih lengannya? Ria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Jin Liner sangat marah. Aku akan meraih siapapun yang ku inginkan. Itu bukan urusanmu. Aku tidak hanya ingin meraih lengannya, tapi aku juga ingin menciumnya. Saat Su Xingching berbicara, dia mencium pipi Ningqi dengan kecepatan kilat. Dia sangat cepat sehingga Ningqi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Hati Jin Liner seketika berubah menjadi abu saat melihat ini. Dia memandang Ningqi dengan kebencian yang tak tertandingi dan berkata dengan sedih, Bagus, bagus, bagus. Jin Liner berkata, Baik, tiga kali. Lalu berbalik dan pergi. Kamu menarik kebencian kepadaku. Ningqi memandang Su Qingching dengan serius. Apakah kamu takut padanya? Su Qing bertanya. Tentu saja, saya tidak takut. Ningqi tersenyum. Bukan saja dia tidak takut, tapi dia juga menantikan Jin Liner melakukannya sendiri. Pada saat itu, dia punya alasan untuk menamparkan si idiot ini sampai mati. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, tetapi sebelum Ningqi bisa melihat Su Xingchen, orang-orang dari Sekterusa Merah tiba lebih dulu. Pada hari ini, Ningqi dan Su Qingching mengobrol di halaman seperti biasa. Zao Bao menemani mereka, menuangkan Teo untuk mereka. Anggota Geng Tujuh Misteri yang tersisa juga secara metodis menjalankan Geng Tujuh Misteri. Geng-geng kecil di daerah kumuh dibubarkan atau digabungkan dengan Geng Tujuh Misteri. Hanya dalam beberapa hari, Geng Tujuh Misteri telah menjadi geng terbesar di Geng Tujuh Misteri. Awalnya, beberapa orang berharap tiga klan besar kota Zisu akan melangkah maju untuk menghentikan masalah ini. Pada akhirnya, tiga klan besar sepertinya tahu bahwa Ningqi bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dengan demikian, rencana Ningqi untuk memeras batu pemurnian Dewa Gagal. Adapun kota Naga Kuno Awan Ungu, Ningqi juga telah mengirim orang untuk mengawasi mereka, tetapi tidak ada pergerakan. Namun, Ningqi tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Ini karena Su Qingching telah memberitahunya bahwa seseorang telah mengetahui bahwa tujuh geng misteri ada hubungannya dengan Pegunungan Taihang. Tidak mungkin suku Naga Kuno Awan Ungu tidak mengetahuinya. Ningqi tidak terkejut. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lama-lama ketika dia sedang menyusun rencananya. Bagaimanapun, Zhao Bao dan yang lainnya tidak cukup kuat untuk menghapus semua jejak. Sekarang Naga Kuno Awan Ungu tidak datang untuk mencari masalah dengan Ningqi, itu mungkin karena Su Qingching ada di sini. Ini Geng Tujuh Misteri. Suara seorang wanita terdengar di udara. Apakah kalian tidak suka berjalan melalui pintu masuk utama? Ningqi mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Seorang wanita berusia tiga puluhan berjalan di udara. Jiang Tian dan Liu Aoshuang mengikuti di sampingnya. Tingkat budidaya wanita ini tidaklah rendah. Dia adalah puncak Douzun. Dia mengabaikan Ningqi. Sebaliknya, dia melirik ke arah He Lingdong, yang tampak berdiri di sampingnya seolah sedang dihukum. Dia berteriak dengan suara rendah, kamu benar-benar memalukan sekte ini. Ekspresi He Lingdong berubah menjadi sangat hijau saat dia melihatnya. Dia diam-diam marah pada Jiang Tian dan Liu Aoshuang karena memanggil orang ini. Nyonya, tinggalkan aku sedikit wajah. He Lingdong mengirimkan suaranya. Tinggalkan wajah apa, tidakkah kamu pikir kamu sudah cukup mempermalukan diri sendiri? Seluruh sekte Rusa Merah, dari para tetua di berbagai aulah hingga murid luar, semuanya menertawakanmu. Kamu benar-benar membuatku malu. Wanita itu mendarat di tanah dan mulai memarahi He Lingdong. Wajah He Lingdong memerah. Sesaat kemudian, dia berkata, Apakah kamu membawa batu pemurnian dewa? Bawalah aku, aku ingin melihat siapa yang berani menahan sesepuh dari sekte Rusa Merah. Wanita itu tertawa dingin dan menatap Ningqi. Jadi itu kakak ipar. Orang berani yang kamu sebutkan itu adalah aku. Hentikan omong kosongmu dan hentikan tindakanmu. Bayar uang tebusannya. Ningqi tidak berdiri. Dia menyelangkan kaki dan menyesap teh di tangannya. Ia tak lupa mendecakan bibir dan melirik wanita itu. Hanya satu bintang douzun yang berani menjadi begitu sombong di hadapanku. Kamu. Wanita itu memandang Su Qingqing saat dia berbicara. Ketika dia melihat penampilan Su Qingqing, ekspresinya langsung menjadi gelap. Putri Penatua Su. Su Qingqing tertawa kecil dan menganggup tanpa berkata apa-apa. Masalah ini ada hubungannya dengan klan Sumu. Wanita itu mengerutkan kening dan bertanya. Bisa dibilang begitu. Su Qingqing tersenyum dan menganggup. Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi dan mengeluarkan 500 keping batu pemurnian dewa. Setelah itu, dia meraih telinga He Lingdong dan pergi. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata. Jiang Tian dan Liu Aoshuang tanpa sadar berdiri di tempat. Melihat Ningqi melihat mereka, mereka berdua buru-buru berbalik dan berlari. Haha, istri He Lingdong bukanlah orang biasa. Ningqi tidak bisa menahan tawa. Saya pernah mendengar bahwa wanita ini tidak mudah untuk dihadapi. Dari kelihatannya hari ini, memang demikian. Saat situasinya tidak tepat, dia dengan tegas meninggalkan batu pemurnian dewa dan pergi. Pria biasa tidak punya ketegasan seperti itu. Kata Su Qingqing. Dia baru saja selesai berbicara ketika tawa Su Xingqen terdengar. Siapa yang Anda bicarakan? Su Xingqen tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Ketika Zhao Bao melihat ini, teko di tangannya hampir bergetar. Hanya orang yang tidak penting. Senior ketiga, apakah kamu membawa batu pemurnian dewa? Ningqi tersenyum. Tentu saja, ini. Su Xingqen dengan cepat menyerahkan batu pemurnian dewa kepada Ningqi, seolah-olah dia tidak takut Ningqi akan menarik kembali kata-katanya atau melarikan diri dengan membawa uang. Senior ketiga adalah orang yang jujur. Ningqi tersenyum dan menyimpan batu pemurnian dewa. Setelah itu, dia menghabiskan 400 ribu koin pembunuh naga dari Mall Pembantaian Naga dan membeli 8 tetes esensi darah dari berbagai ras untuk Su Xingqen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!